Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kuliah Perkembangan Teknologi Informasi Saya akan jelaskan satu judul yang sama-sama pernah kita dengar Dan pernah kita tahu yaitu Cybercrime Atau Kejahatan Bertechnologi Internet Kalau kita berbicara mengenai Cybercrime Tidak lepas dari masalah keamanan jaringan Jaringan apa? Jaringan komputer Bagaimana kita bisa melapisi Membuat kunci-kunci, membuat passwordnya Sehingga orang tidak bisa masuk ke jaringan kita Jadi ini adalah semua yang mengandung tentang internet Yang terkait dengan keamanan Terlebih sekarang ini di dunia global Orang sudah akrab dengan internet Internet sendiri berarti interconnecting Jadi menyambungkan satu dengan yang lainnya Kita kenal turunan dari internet Ada Facebook, ada email, ada Youtube dan seterusnya Ini sudah menjadi hal yang biasa kita dengar Apalagi jika kita kaitkan dengan berbagai persoalan yang terkait dengan community Jadi informasi sebagai community Memerlukan kehandalan Kehandalan dalam pelayanan Dan Apa yang disajikan tidak mengecewkan pelanggan Pasti teman-teman semua, mahasiswa semua sudah tahu ya Peranggaran atau kejahatan di dunia internet Tapi kita akan lebih menjurus mengenai jenis-jenisnya Penanggulangannya dan kita sendiri Sebagai pengguna dari teknologi tersebut Kejahatan dunia maya atau kita sebut juga Segur crime Sering muncul Sejalan atau seiri dengan perkembangan teknologi Sekarang ini semua berbasis online Bahkan kuliah kita pun dengan zoom ini Dengan Google Meet Adalah berbasis teknologi yang cepat sekali perkembangannya Terkadang Masalah hukum Atau hal yang terkait dengan kejahatan Tidak cepat Atau tidak bisa dikejar oleh hukum itu sendiri Jadi bisa dikatakan Masalah-masalah Berdata atau pidana Tidak bisa mengejar Percepatan teknologi yang ada Untuk itu kita akan lihat nanti Undang-undang di Indonesia sendiri Dan juga peraturan-peraturan Yang mengamankan kita sebagai pengguna Nah kalau kita lihat dari Beberapa literasi misalnya Di kepolisian Inggris Cyber crime itu Adalah segala macam penggunaan jaringan Jaringan komputer Yang di awal saya katakan Untuk tujuan kriminal Jadi orang Dulu mencuri Motor misalnya ya Mencari uang Itu langsung fisik Buka lemari Kemudian Ditodong orang ini misalnya gitu Atau dikasih kekerasan Sekarang sudah tidak ada lagi Dengan adanya internet Kejahatan itu sangat senyap Sangat tersembunyi Tapi hilang duit kita Jadi kalau kita lihat Merujuk dari Kepolisian Inggris Cyber adalah Penggunaan jaringan internet Dengan tujuan kriminal Atau kriminal Bertechnologi Dengan menggunakan Kemudahan digital Oleh karena itu Kita harus lihat nanti Seperti apa sih Modus operandinya Dari Kejahatan cyber di Indonesia Apa saja Upaya kita untuk Mencegah Dan menanggulangi Itu semua Di Indonesia Sudah ada dasar hukumnya Saya akan sebutkan ya Undang-undang Hukum pidana Sudah ada Pasal-pasalnya Mungkin Dulu perkataan internet Atau jarang internet Tidak ada Tapi kejahatan secara Nyata Secara Fisik ya Akan kita lihat Yang kita sebut juga pencurian Kemudian undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum acara pidana Juga diatur Walaupun mungkin belum Belum Berbunyi Narasi Elektroniknya Karena Tahun 80-an itu Belum Marah komputer Komputer itu Dulu hanya berbentuk Besar ya Kita sebut dengan Mainframe itu ya Satu gede lemari Sekarang sudah Kecil ya Bahkan di tangan kita itu Data itu Kita bisa Simpan dengan USB Kalau data itu Lebih gede lagi Dengan satu terah Misalnya ya Kemudian yang kedua Yang kedua adalah Undang-undang nomor 8 81 Tentang hukum acara pidana Yang tadi Kemudian undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Berikutnya adalah Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 Yang tahun 2008 Memaharui Tentang informasi dan transaksi elektronik Kemudian undang-undang nomor 3 Tahun 2011 Tentang transfer dana Itu sudah dilindungi semua ya Jadi 2011 Itu relatif Masih Baru undang-undangnya Atau bisa Menjerat hukum Ketika kita menggunakan internet Undang-undang nomor 36 Tahun 1999 Tentang telekomunikasi Penyalahgunaan telekomunikasi Undang-undang nomor 25 Tahun 2003 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 Yang berisi tentang Tahun 2012 Yang berisi tentang Tindak pidana penyukin uang Atau money laundry ya Dan Kita juga Bisa sebutkan Adalah undang-undang nomor 44 Tahun 2008 Tentang fonografi Nah Sebenarnya apa sih Cybercrime itu Jadi kegiatan digital Atau juga orang sebut dengan Kejahatan virtual Kejahatan di dunia maya Dan istilah ini Mengacu kepada aktivitas kejahatan Dengan komputer Dengan jaringan komputer Dengan Teknologi Digital Yang digunakan sebagai alat Untuk kejahatan tersebut Kemudian juga Bisa Menyampai Sasaran Dan titik kejadian Kita gak perlu jauh-jauh Gak perlu datang ke Bogor Ke Bandung Surabaya Atau ke luar negeri Cukup digunakan Dari rumah kita Dari tempat kita tinggal Sudah bisa tembus Keseluruh dunia Karena Internet itu Berjaringan Termasuk Kedalamnya adalah Kegiatan-kegiatan dunia maya Seperti Penipuan nelang Secara online Pemalsuan cek Masalnya ya Pemalsuan identitas diri Pemalsuan Akte diri Pemalsuan Kartu kredit Nah kita kan belum Pernah juga ramai ya Kartu kredit saya kok Tiba-tiba Hutangnya banyak Atau saya gak pernah belanja Kok tiba-tiba ada tagihan Atau juga orang yang pintar Ada tagihannya sekian puluh juta Bisa hilang Dengan kepanian dia Melenyapkan datanya Kemudian juga Pornografi anak Ya Sekarang sudah di Atur Gak boleh Semua Teknologi itu ada Kekerasan Atau pornografi terhadap anak Jadi cybercrime Merupakan istilah kejahatan Di dunia maya Di dunia internetnya Dari tahun ke tahun Ada eskalasi yang meningkat terus Tidak ada penurunannya Kenapa Teknologi berkembang terus Bahkan Kejahatan-kejahatan yang tadinya Tidak ada di dunia Kita Sekarang sudah kelihatan semua Dan dia meningkat Justru meningkat Dengan berbagai variasi Caranya sudah kelihatan Dulu orang membuahkan kartu kredit Mudah Dideteksi Sekarang sudah canggih lagi Bahkan perdagangan narkoba pun Sudah bisa menggunakan Transaksi elektronik Baik itu pengirimannya Transfer uangnya Apakah benar sudah didapat Uangnya atau belum Itu sudah Canggih sekali Dengan perkembangan teknologi yang ada Dan itu Bervariasi Sehingga Muncullah Kejahatan dunia Internet Atau kita sebut dengan New Cyber Crime Jadi Kejahatan dunia baru Yang dulu mungkin Orang tua kita Tidak Kita temukan Sekarang teman-teman yang Millenial Sudah akrab Dengan dunia internet Dan tentunya Kalau ada dia Berfikiran jahat Akan Mudah Mencari uangnya Nah Menurut Gregory Tahun 2005 Cyber adalah Suatu bentuk Kejahatan virtual Virtual itu Di dunia maya Di dunia Yang gak kelihatan Tapi terasa Seperti angin ya Angin gak ada bentuknya Warna kuning biru Gak tahu orangnya Tapi terasa ada angin Dengan memanfaatkan Media komputer Yang terhubung ke internet Jadi kalau cuma satu Gak bisa Saya ngetik Tapi saya gak ada Jaringan emailnya Tidak ada jaringan Koneksi ke youtube Ke akun Gak bisa juga Tapi ini Kalau sudah berjaringan Sudah saling Terakses Bisa Ditembus Bisa dibobol Dan dia Mengeksploitasi Komputer lain Yang terhubung dengan Dunia internet Karena itu ada pengamanan Ada Kunci-kuncinya Ada Security Dari internet sendiri Tapi tetap Kalau security itu Digunakan orang jahat Jumbo juga Atau Orang yang Lebih pintar lagi Bisa manfaatkan Melihat Melihat konci-koncinya Melihat Koding-kodingnya Kalau bahasa Intent codingnya Seperti itu Table kerem adalah Jenis kejahatan Kejahatan Yang Berkaitan juga Dengan Pemanfaatan Semua teknologi informasi Makin ke depan Makin caga Makin cangit Teknologi tersebut Melihat kemarin Misalnya Ada perang Di Palestina Palestina dengan Israel Itu sudah menggunakan Teknologi juga Yang untuk Iron Drone itu ya Menutup Wilayah dia Dengan teknologi Sehingga ketika Ada Roket Atau rudal Mau Menuju Tempat dia Dalam jarak 100 Kilometer Bahkan kemarin 2000 kilometer Itu sudah bisa Ditangkal Begitu canggihnya Teknologi Ini semua Memiliki sebuah Karakteristik Yang kuat Dan rekayasa Teknologi Yang mengandalkan Tingkat keamanan Yang tinggi Jadi perannya Sekarang sudah Perang teknologi Bukan Menyerbu Dengan Tank Dengan pasukan Dengan Angkatan laut Angkatan udara Tidak ada lagi Sekarangnya Itu sudah Ketinggalan zaman Makanya Keamanan Negara kita Harus dilapisi Dengan Keamanan Teknologi Supaya Bisa menangkal Anasir-anasir Jahat Orang-orang yang Ingin masuk Ke wilayah kita Berikutnya adalah Apa itu Ruang lingkup Dari cybercrime Yang pertama adalah Komputer Sebagai instrumen Untuk melakukan Kejahatan Tradisional Jadi kalau Kita Tradisional itu Mencuri Menipu Sekarang sudah Dilakukan secara Elektronik Sudah Digunakan secara Online Jadi melakukan Pencurian Penipuan Pemalsuan Dengan internet Bisa Mereka juga Kejahatan lainnya Meskipun Pnografi Yang kita lihat sekarang Orang katakan Jangan Bermain internet Karena banyak Mudorotnya Tidak demikian Justru kalau kita Bisa memanfaatkan Teknologi yang ada Itu sebagai Sarana Edukasi kita Sarana untuk Mempercepat Proses Transfer Ilmu Pengetahuan Transfer Informasi Seperti itu Walaupun ada juga Orang ini Menggunakan Sebagai Prostitusi online Misalnya Yang kedua Ada Ruang lingkupnya Komputer Dengan perangkatnya Sebagai objek Penyalahgunaan Jadi objeknya Adalah Menyalahgunakan Teknologi Padahal Teknologi itu Kalau digunakan Dengan baik Manusia baik Itu akan Memerubah Peradaban Suatu bangsa Saya dulu Naik sepeda Kemudian teknologi saya Berkembang lagi Dengan motor Motor dengan mobil Membeli dengan pesawat Dulu belanja Kita harus ke pasar Sekarang belanja Dengan teknologi lagi Dengan online Dulu kalau saya Mau kasih uang Ke bank Harus ke bank Sekarang dengan transfer Kita sebut dengan E-banking Atau mobile banking Itu namanya Objek Teknologi Yang bisa Disalahgunakan Bisa dipalsukan Bisa diduplikasikan Yang ketiga adalah Penyalahgunaan Yang berkaitan Dengan komputer Atau data itu sendiri Data kita dipalsukan Bisa Atau diganti Bisa Dicropping Bisa Di Apa istilahnya itu ya Dicropping ya Dicropping itu Sudah bisa Yang dimasukkan Dengan penyalahgunaan Itu adalah Manakala Komputer itu Dan data-data Yang ada di dalamnya Disalahgunakan Dulu misalnya Kita pernah pemilu Partai-partai yang menang Itu diganti Bahkan angka-angkanya Bisa dirubah Ya Artinya demikian dulu Kita pernah dengar Hati-hati Ada satu tempat Bisa merubah Perjalanan Angka-angka Dari TPS Misalnya Ke KPU KPU Ke sentral Komputernya Kemudian keempat adalah Perolehan yang tidak sah Pengungkapan Atau penggunaan Informasi Data Data itu ada Tapi saya sudah gunakan Saya punya KTP Nama saya XIZ Nomor Nik saya 12345 Betul Datanya Fotonya Foto saya Alamat Alamat saya Semuanya lengkap Tapi dipalsukan Dengan orang lain Gimana caranya Itu pasti Yang lebih ngertilah Cara memalsukannya Sekarang kita lihat juga Bagaimana jenis-jenisnya Yang berdasarkan motifnya Motifnya Orang melakukan Cybercrime Adalah Cybercrime Sebagai Tindak pindah dan murni Artinya Orang yang melakukan Kejahatan itu Dilakukan secara Sengaja Sengaja Benar-benar Niat lah Contohnya Pencurian Kemudian Pembuatan Anarkis Penyebaran Berita palsu Kita Hoak sekarang Itu Sengaja Yang kedua adalah Cybercrime Sebagai tindakan Kejahatan abu-abu Tidak hitam Tidak putih Tidak merah Tidak putih Antara itulah Jadi Kita lihat itu Kejahatan Tidak jelas Antara Kejahatan Kriminal Atau bukan Karena pelakunya Tidak merusakkan Sesuatu Saya Bawa-bawa Bangun Ada gak jejak Saya bongkar Berangkas Pakai kunci Palsu Merusak Pager Merusak Pintu Tidak ada Tapi hilang Itu yang kita sebut dengan Kejahatan abu-abu Hilang Uang kita Terjadi Peristiwa tersebut Tapi tidak meninggalkan bekas Yang seperti Secara fisik Kita lihat Kemudian apalagi Yang ketiga adalah Cybercrime yang Menyerang individu Misalnya Sekarang kita Kita lihat Foto Ceramah Seseorang Misalnya dipotong-potong Pidato Seseorang dipotong-potong Tidak bisa Lihat secara utuh Sering kita lihat kan Jangan Memotong-motong Sesuatu Atau Tontonlah secara utuh Supaya tidak gagal paham Nah itu dipotong-potong Atau juga Suaranya dicemprengin Kalau kita lihat Saya juga sering dikirim Ada video Ada film Film Hitler Waktu itu ya Film Hitler Kemudian Bahasa Jerman Tapi diganti Dengan bahasa Indonesia Untuk menyudutkan Seseorang Atau yang lucu-lucu juga Dengan bahasa daerah Nah itu Yang tadi Hitler marah Dipanggil Pengawalnya Dia marah-marah Di suatu ruangan Tapi Isinya Bukan bahasa Jerman Bukan kemarahan Tapi dia ganti Dengan arsia lainnya Itu menarik juga ya Yang menurut yang keempat adalah Cybercrime itu Sebagai Hakipta Misalnya dia Melakukan motif Mengandakan Mengurangkan Memasarkan Mengubahnya Yang tadinya Gak perlu tahu Orang umum Menjadi tahu Mungkin tanda tangan Kemudian Nomor Foto Dan sebagainya ya Kemudian Kelima adalah Cyber Yang menyerah pemerintah Itu kita kenal Namanya Netizen ya Atau Orang juga sering Lihat buzzer Yang juga Cracker Nanti kita lihat Apa sih perbedaan Hacker Cracker Dan hacker Nanti pada kuliah-kuliah Setelah ini ya Nah kemudian Kita juga bisa Lihat Perbedaan dari Penamaan Yang di masyarakat Sudah pernah kita dengar Yang pertama adalah Hacker Hacker ya tulisannya Hacker adalah Secara harfiah Berarti mencincang Atau membatok Atau Mengulitin Lebih halus lagi Dalam arti luas Mereka yang Melakukan itu Menyusup Menyusup Memasukkan jaringan Melakukan Perusakan Komputernya Jaringan Dirusak Jadi Hacker ini Dapat Didefinisikan Sebagai orang-orang Yang gemar Mempelajari Slok-blok Misalnya Saya masuk ke jaringan KPU dulu ya Pernah ada Kemudian Dia masuk ke jaringan Pemerintahan Waktu pemilu Dia masuk ke jaringan Perbankan Dia masuk ke jaringan Sekolah Mengambil data Atau juga Menguji Ngetes Ibarat punya ilmu Tes Ilmu Gitu ya Itu kita sebenarnya Hacker Ada juga yang rusak Yang kedua Yang kedua adalah Cracker Jadi bedakan dengan Hacker dan Cracker Kalau Hacker Bisa baik Bisa buruk Atau tes Tes Kepintaran Kalau Cracker Itu orang jahat Mencuri Merusak Atau Menyalahgunakan Kemudian Yang ketiga adalah Kita kenal dengan Seisenah Pracker Pracker Mungkin jarang dengar kita Pracker Pracker adalah Seseorang yang Mampu menembus Suatu jaringan Kemudian Dia memberitahukan Kepada jaringan tersebut Tentang pengamanan jaringan Yang aman Jadi Pracker ini Bisa jahat Bisa baik Kalau dia jahat Memang ditembus Jadi cracker Kalau dia baik Menjadi Pracker Meninformasikan Ini lemah Jadi Kuncinya Ini lemah passwordnya Bisa jebol Bisa dibobol Katanya Yang keempat adalah Kita sebut dengan Cyber porn Jadi kalimat Cyber dan porno Karena dunia di Internet itu Kekerasan Pornografi Seksualitas Itu laku Tinggi Meminatnya Namanya Perbuatan yang Menyalahi Kondisi umum Jadi Cyber porn Atau disebut dengan Cyber pornografi Yang Di dunia Cyber crime Dia menyajukan Gambar-gambar Porto Gambar porno Porno Aksri Pornografi Pornotex Yang ada di Website Atau di Jaringan Internetnya Setelah itu Cyber porn juga Dijadikan Hal-hal yang Negatif Menjadi sumber Penghasilan dia Sumber pendapatan dia Itu kita Hindari ya Kemudian Kelima Kita Namanya Hacking Hacking ya H-A C-K-I-N-G Hacking 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 adalah Kegiatan yang Dilakukan oleh Seorang untuk Mencari informasi Melalui program Program apa Program yang ada Yang ada Dalam jaringan Komputer tersebut Hacking juga Bentuk yang Banyak Mendapat sorotan Dan sering disebut dengan First crime Jadi kegiatan pertama Kegiatan yang Diutamakan Karena First crime itu Berkaitan dengan Mencari Membandingkan Cyber crime yang ada Jadi dia sebagai Orang yang Pintar lah ya Untuk Mencari kunci Atau menjadi passwordnya Kemudian Kenapa adalah Kita kenal Cyber Friend Cyber friend adalah Sesuatu yang Digunakan Untuk penipuan Yang dilakukan Di dunia internet Tentunya Misalnya Online shop Kemudian Pinjaman online Judi online Kemudian Pemaksudan dokumen Itu kita sebut dengan Cyber friend Kemudian Kita bisa lihat juga Apa sih yang mereka Gunakan Untuk Kegiatan-kegiatan Itu sendiri Kita bisa lihat disini Bahwa Dalam dunia Digital Semua orang Bisa Menjadi jahat Nah Ada juga bisa menjadi Bagus Tergantung kita gunakan Kalau digunakan Untuk pendidikan Pasti bagus Kalau untuk Ekonomi Bisa Lebih maju negara ini Karena kan Transfer semuanya Yang kita lihat Di dunia sekarang Transfernya dengan E-banking Dengan mobile banking Tidak ada yang Dengan nakes ya Yang saya temukan Selama ini ya Nah kalau kita lihat Seperti itu Bagaimana Penanggulangan Cyber crime itu Ada berapa cara Penanggulangan Cyber crime Yang pertama adalah Tentunya ada Peran hukum Di dalamnya Melalui Pembaharuan hukum Tadi kita sudah lihat Di awal Undang-undang apa saja Pasal apa yang Kira-kira Bisa menjerat Pelakunya Tetapi bisa juga Itu mereka lepas Dari jeratan hukum Karena tidak ada Pasal-pasal Yang dikenakannya Jadi harus Memulai Memodernisasi Hukum-hukum Baik pada Pidana Atau perdata Supaya orang terjerat Dengan perbuatan Yang melanggar Hukum itu sendiri Kemudian juga dikaitkan Dengan Kemajuan Hukum Atau kemenjuan Teknologi Di dunia Internasional Abis lah Kalau kita Meminta Menekstradisi Seseorang Tapi kita Tidak ada Perjanjiannya Atau Tidak ada Buktinya Dia lari ke Singapura Misalnya Atau ke Hongkong Atau ke Malaysia Atau ke Papua Nugini Itu kalau Tidak ada Datanya Susah kita Menuntutnya Berarti kita Juga Membuat Penyemaran Karena tidak ada Faktanya Kemudian yang kedua Meningkatkan Sistem pengamanan Jaringan Komputer Secara nasional Semua Indonesia Dari Aceh Dari Sabang Sampai Merauke Harus terintegrasi Dari Pulau Rote Sampai Miangga Pokoknya Yang lama Indonesia Harus terkonek Semuanya Kalau tidak terkonek Berbahaya Bagi kita Kenapa Di Jakarta Oke nih Semua jaringannya Tapi di Papua Lemah Oh bahaya itu Atau di Indonesia Bagian Timur Papua Ambon Maluku Sorong Di kota-kota besar Lainnya Tapi tidak kuat Sistemnya Jebol juga Nantinya Yang ketiga adalah Meningkatkan Pemahaman Serta Keahlian Siapa Siapa Yang harus Kita Alihukum Kita Berikan Undang-Undang ITN Seperti apa Masyarakat Juga Kita Kasih Sosialisasi Penyadaran Dan juga Pendidikan Kampus-kampus Sudah Mulai Ini Memberikan Arahan Memberikan Pemahaman Mengenai Kejahatan Cybercrime Kemudian Keempat Meningkatkan Kesedaran Negara Bahwa Masalah Cybercrime Itu Adalah Kejahatan Yang Extraordinasi Yang harus Mempunyai Penanggalan Lebih Kemudian Kalau kita Sudah berhubungan Dengan negara lain Maka kita Harus Membangun Meningkatkan Kerjasama Dengan negara lain Baik itu Bilateral Regional Internasional Atau juga Multilateral Kenapa Gak bisa kita Kuat Indonesia Tapi Di luar negeri Tidak 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 Atau sebaliknya Kita lemah Yaudah Bisa dimakan Habis oleh Negara-negara Yang kuat Nah Oleh karena itu Sekarang ini Sudah ada Yang namanya Undang-undang ITE Yang Baik Penjara Pidana Badannya Ataupun Penjara Denda Undang-undang ITE Nah Keduanya Ditapkan Secara Maksimal Pencucian Uang Itu Kalau tidak Salah Berapa Belasan Tahun Bahkan Ada yang Dihukum Hidup Pencucian Uang Kemudian Juga Karena Tindak Extraordinasi Maka Akan Terjadi Yang kita Namanya Decrease Over Criminal Criminalization Jadi Kriminal Melebihi Krisis Melebihi Kriminalisasi Atau Krisis Pelampauan Batas dari Hukum Pidana Jadi Misalnya Penjaraan 5 tahun Harus 10 tahun Biar jera dia Kemudian Juga Mengenai Sanksinya Kalau kita Kan Lebih banyak Pelaku Koruptor Itu Enggang Kangkung Aman Aman Saja Makan Dihukum 2 tahun Misalnya Atau Bebas Karena Hukumnya Tidak Menjerat Dia Tidak Ada Undang-Undang Yang memaksa Dia Harus Masuk Pui Misalnya Penjara Atau Menbayai Denda Tidak Bercrime Bagi Mahasiswa Itu Penting Sekali Karena Kita Setiap Hari Persinggungan Beririsan Dengan Namanya Computer Tapi Ini Juga Harus Kita Lihat Kalau Computer Itu Berjaringan Baru Bisa Tapi Kalau tidak Berjaringan Ya Tidak Mungkin Masuk Ya Ibarat Kita Berteman Ada teman Ada teman Jahat Ada teman Baik Tapi Kalau kita Sendiri Ya Aman Aman Saja Jadi Itulah Yang Kita Bisa Pahami Mengenai Cybercrime Jadi Kesimpulannya Apa Kesimpulannya Modus Operani Cybercrime Sudah Tingkat Sudah meningkat Eskalasinya Kemudian Varian Sudah Banyak Kejadian Perbankan Kejadian Pendataan Kejadian Identitas Diri Kejahatan Narkotika Pornografi Porno Aksi Perdagangan Anak Kemudian Penipuan Online Judi Online Semuanya Saat ini Terus Beragam Bentuknya Dan terus Berkembang Ketika Teknologi Maju Dia juga Akan Maju Kejahatannya Tergantung Kita yang Menggunakannya Jika Diperhatikan Lebih Baik Lebih Saksama Akan Terlihat Bahwa Banyak Kejahatan Tersebut Yang Mempunyai Sifat Yang sama Tetapi Ulang-ulang Tidak Bisa Menjeratnya Perbedaan Utama Antara Cybercrime Yang Melibatkan Komputer Dalam Pelaksanaannya Harus Mempunyai Kerhasiaan Kan Kita sering Lihat Pak Ini PIN Jangan Dikasih Orang Lain Pak Ini PIN Jangan Dibuka Publik PIN Itu Person Apa Person PIN Itu Person Information Number Saya lupa PIN 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 Kata Kata Kunci Kalau Di Bank Itu Angkanya Itu 4 Atau 6 Bahkan Kalau PIN Yang bagus Itu Variasi Ada Huruf Angka Huruf besar Huruf kecil Jangan Namanya Misalnya Ahmad Tulisnya Ahmad A 4 C H M A A 4 Ahmad Diganti D Misalnya Jadi Angka Yang A B Itu Diganti Huruf Begitu Kalau Kita Lihat Sekarang Di undang-undang ITE Kalau Kita Menyatakan Sesuatu Dengan Ketahuan Sekarang Terubah Nama Orang H R Misalnya R Itu 1 2 Namanya Misalnya Media E Jadi 3 Kalau Yang 5 Misalnya R S S S Diganti 5 Kemudian Apa lagi Kalau 1 Diganti Huruf L Misalnya Itu Kode-kode Rahasia Yang Memang Dibenarkan Tapi Kalau Kita Pakai Kode-kode Rahasia Kita Nggak Hafal Beraya Juga O Apakah O Kecil Atau O Besar Atau Huruf O Atau 0 I I Besar Atau L Atau I Besar Kemudian Apalagi Hampir sama Hurufnya Saya 1 0 Kemudian Orang Ganti S Itu Menjadi 5 R Itu Menjadi 1 2 Kayak Gitu Bentuk-bentuknya Kalau Apa lagi B B 1 3 Misalnya Si Bani 1 3 4 N I Atau N 1 Karena ada Kode-kode Khususus Kemudian Saya berklaim Melibatkan Computer Dalam Pelaksanaannya Nah Kejahatan Berkaitan Dengan Kerahsiaan Harus Kita Jaga Sekali Jadi Perlu Perhatian Khusus Sebab Kejahatan Itu Memilih Karakter Yang Berbeda Cara Dia Memobol Memobol Situs Kita Jadi Kalau Kita Lihat Misalnya Sekarang Orang Bisa Merobos Situs Atau Web Kalau Dia Memang Tau Kodenya Atau Bahasanya Password Dan Juga Sering Kita Coding Apa Coding Nah Itulah Beberapa Catatan Mengenai Cyber Crime Hanya Itu Dulu Kuliah Pada Hari Ini Terima Kasih Mudah Mudah Kita Dilinding Allah Subhanallah Dari Kejahatan Perbankan Dan Tentunya Kalau Kita Paham Tentang Teknologi Digunakan Untuk Kebaikan Manusia Untuk Keselamatan Manusia Jangan Menjadikan Hal Negatif Jadi Teknologi Itu Tetap Kita Gunakan Karena Teknologi Itu Ibarat Pisau Tergantung Yang Menggunakannya Tergantung Yang Memakainya Dan Tergantung Juga Dengan Niatnya Mudah-mudahan Kita Bisa Jaga Ini Semua Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh